Putra Presiden Joko Widodo Gibran mengatakan siap jika diperiksa dan dipanggil oleh KPK. Diketahui Gibran dan Kaisang sebelumnya dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Dua putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabumingraka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 10 Januari 2022. Atas pelaporan ini, Gibran pun telah angkat bicara. Wali kota Solo itu mengaku tak tahu menahu perihal dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya dan Kaisang. Ia mengatakan dirinya mempersilahkan pihak tersebut untuk melaporkannya. Gibran juga mengatakan jika salah pihaknya siap. Hal itu disampaikan Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Senin 10 Januari 2022. Gibran mengaku belum menerima informasi terkait pelaporan dirinya ke KPK. Namun demikian, ia mengaku siap jika diperiksa dan dipanggil KPK mengenai laporan tersebut. Diketahui laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pelapor dalam hal ini merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedilah Badrun. Ubedilah mengatakan laporan ini terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Menurut dia, pada tahun 2015 ada perusahaan besar bernama PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam prosesnya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Menurut Ubedilah, dugaan KKN sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Dalam laporannya, Ubedilah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura ke perusahaan Gibran dan Kaesang. Atas pelaporan tersebut, Ubedilah meminta lembaga antirasuah memanggil Presiden Joko Widodo guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam perkara ini. KPK pun membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan itu dan akan ditindaklanjuti. KPK sendiri akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaesang tersebut. Verifikasi itu untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan. Proses verifikasi dan telaah penting dilakukan sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.